Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayu dari Desain Ethnography Lab di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB di bawah program studi desain produk. Dialog desain ini sebenarnya telah rutin dilaksanakan dari bulan Oktober, hanya sekarang formatnya jadi online ya, dan rutin dilaksanakan selama dua minggu sekali. Nah, untuk materi hari ini itu sangat spesial karena dialog desain masuk sebagai rangkaian kegiatan mayantara. Yaitu festival virtual yang berfungsi sebagai platform bagi para pelaku yang terkait dengan sektor industri, industri kreatif khususnya desain, kria, fashion, dan arsitektur. Nah, acara ini diinisiasi oleh Aliansi Desain Air Produk Indonesia dan Indonesia Trend Forecasting. Kebetulan juga dialog desain kali ini paralel dengan acara webinar di ITS, jadi kita memiliki acara yang sama dengan program mayantara ya. Nah, kita sudah kedatangan seorang pembicara yang sangat spesial, yaitu Mas Alvin, Alvin Citrowirio, dan pertama-tama saya akan perkenalkan dulu profil dari Mas Alvin. Ia adalah seorang furniture designer yang visioner dan sudah memiliki banyak prestasi. Founder dan kreatif director dari Alvin Testudio, yang sudah berdiri sejak tahun 2006 ya, kalau tidak salah, Mas Alvin. Dan itu sudah 14 tahun yang lalu. Ia juga lulusan dari industrial design di RMIT University, Elborn, dan Institute Europe Design, Master Student in European Design Lab Program. Di Madrid. Nah, materi yang akan disampaikan oleh Alvin kali ini adalah berjudul Design as Political Act. Nah, ini menarik sekali bagaimana kita dapat membahas peran designer dalam sudut pandang yang berbeda, yaitu sosial politik. Nah, sejauh apa sih peran designer dalam memecahkan permasalahan secara makro, terutama masalah yang dialami oleh sebagian besar sektor industri kreatif, salah satunya ya industri furniture ya. Nah, di mana banyak sekali industri furniture yang terpuruk akibat dari terutama pandemik yang saat ini kita alami. Nah, topik ini sangat penting terutama untuk membuka wawasan desainer dan mahasiswa juga dalam memandang permasalahan real yang terjadi dalam industri furniture. Dan kira-kira seperti apa sih kebutuhan yang perlu kita siapkan dalam menghadapi berbagai isu dan tantangan ke depannya. Nah, tanpa menunggu lama lagi, Mas Alvin dipersilakan untuk memulai presentasinya. Waktunya fleksibel maksimal hingga kira-kira 40 menit. Dan kalau misalkan nanti ada pertanyaan dari para peserta bisa dilempar ke kolom chat ya. Silahkan Mas Alvin untuk men-share screen-nya. Ya, halo semuanya selamat sore. Sore. Terima kasih untuk introduction-nya. Saya sangat senang bisa berbagi di sini. Mungkin tadi saya cuma mau tambahin sedikit bahwa ketelibatan saya sebenarnya selama mungkin 14 tahun di dalam industri ini bukan hanya di furniture tapi juga di interior dan terus sedikit ke edukasi juga dan berbagai macam area gitu ya. Jadi, saya mau coba sharing sedikit sudut pandang saya. Ini walaupun bisa dianggap sangat subjektif atau misalnya bisa ada yang diterima atau tidak diterima, ini adalah sebuah sudut pandang pribadi secara profesional yang saya observe dan analyze selama 14 tahun berkarya di Indonesia. Oke, jadi saya coba share screen-nya. Ya, udah kelihatan ya? Ya. Udah. Oke. Oke, jadi berita utama hari ini adalah designers in pain. Kondisinya kelihatannya agak suram dan hopeless. Kita nih designer, tenggelam di dalam industri kita sendiri. Posisi kita di society atau di masyarakat ini sebenarnya nggak begitu jelas. Kita kadang-kadang suka dianggap sebagai tukang gambar, atau nggak kadang-kadang kita dianggap tukang jahit. Kalau misalnya yang populer dianggapnya selebriti, kalau yang pintar tapi nggak punya panggung, tidak dianggap apa-apa. So, basically, designer ini posisinya agak suka rancu dan tidak jelas secara profesi. Maksud saya, di dalam society, di dalam industri di Indonesia ini. Terus, dari itu kita juga tenggelam di pasar kita sendiri. Kita kerjanya dua kali lipat lebih parah, karena kita harus bekerja melawan orang-orang kita sendiri yang suka sikut-sikutan. Terus, dari itu kita harus bekerja melawan orang yang menjiplak-jiplak kita. Terus, dari itu kita juga harus melawan gempuran dari barang-barang import, baik itu jiplakan, baik itu barang-barang murah dan disposable dari negara-negara seperti China, Thailand, dan lain-lain segala macam. Kita juga tenggelam di pasar internasional. Negara-negara seperti Thailand atau Singapura yang sangat disupport industri kreatifnya oleh pemerintah, bahkan negara-negara di Eropa pun industri kreatifnya sangat disupport oleh pemerintah secara strategik. Indonesia tidak strategik. Jadi, hasilnya itu membuat semua pekerja, hampir seluruh pekerja-pekerja kreatif di industri desain atau di industri kreatif ini tidak di dalam posisi yang cukup favorable. So, sebenarnya problemnya apa sih sebenarnya? Problemnya ada banyak sekali. Salah satunya, salah satunya, kita kalau misalnya create sebuah produk itu selalu untuk serve a buyer, basically. Jadi, kita tidak pernah create sesuatu untuk kita sendiri, untuk kebutuhan kita sendiri, untuk kebanggaan kita sendiri, kita hanya bikin untuk serve a specific market atau specific buyer. Terus, sudah gitu, kebanyakan business modelnya itu basically red ocean. Red ocean sama blue ocean itu bedanya apa? Red ocean itu adalah sebuah business yang basically mau masuk ke dalam existing market. kalau misalnya blue ocean itu business yang basically berinovasi untuk menciptakan sebuah produk baru supaya dia bisa menciptakan pasar yang baru. Nah, kebanyakan di Indonesia ini selalu red ocean. Jadi, mereka melihat market yang sudah ada, terus gimana caranya berkompetisi masuk ke dalam pasar yang sama. Banting-banting hargalah dan lain-lain segala macam. Kita selalu punya ketakutan akan di sense of pioneering. Jadi, kalau misalnya di negara maju itu, orang melihat inovasi itu dari potensinya, kalau di Indonesia, kita melihat dari resikonya. Takutnya, apa namanya, mereka selalu takut, nanti laku nggak? Nanti investment saya balik nggak? Nanti ini nggak? Nanti itu nggak? Segala macam, akhirnya kita jadi nggak mau inovasi sama sekali. Kita akan lebih ngikutin aja gitu, maksudnya apa yang sudah terjadi, apa yang sudah terjadi atau nggak apa yang sudah terbukti. Padahal, mustinya kita, mustinya strive for progress, kemajuan, innovation, technological development, atau nggak bahkan juga improve level of intelligence dalam sisi thinking. Terus, udah gitu, berikutnya, sukses itu sudah di-pre-determined by the market. Orang yang selalu dianggap sukses adalah orang yang kaya, yang barangnya laku, yang company-nya besar, dan lain-lain segala macam. Tidak pernah ada, apa namanya, definisi sukses yang diajarkan bahwa kalau kita bisa berbuat baik ke banyak orang, ke lingkungan, tapi kita nggak profitnya banyak, itu bukan sukses. Itu dibilangnya idealis. Atau nggak kalau anak zaman sekarang ngomongnya halu. Nah, ini menurut saya juga agak salah. Karena yang diarahkan adalah gimana caranya bikin sesuatu yang bisa cepat laku di pasar, terus begitu kedua, lakunya cepat. Jadi sukses itu hanya dilihat dari sisi komersial, bukan dari cultural value, innovation value, dan lain-lain segala macam. Kalau kita lihat barang-barang yang ada di museum, design, moma, dan lain-lain, apakah barang-barang itu pas dibikin semuanya langsung laku? Nggak juga, gitu. Banyak yang justru nggak laku, dan baru punya value 10, 20, 50 tahun, 100 tahun setelah barang itu ditutahin. Tapi banyak barang-barang itu menjadi cultural icon, jadi nation pride. Nah, kita mau punya cultural icon kita, apa botol aqua plastik, gitu. Maksudnya botol plastik, kursi murahan dan palsuan. Atau misalnya kita jadi dikenal, jadi hanya tukang jahit doang. Apakah itu yang mau jadi nation pride kita? Kan enggak. Nah, ini nih, so the general mindset is basically untuk follow other people's footsteps. Ada orang bilang, kalau kita selalu ngikutin jejak orang yang di depan, kita nggak bakal bisa salib orang itu. Kita nggak bakal bisa jadi ada di depan. I think this is the general mindset yang kita punya. Ini juga tadi maksudnya. Jadi, banyak orang bikin bisnis, itu tuh untuk make money, atau untuk make profit. Yes, of course it's important, gitu. Tapi, self-worth kita dinilai sebagai manusia, ini gunanya atau fungsi atau impact-nya kita terhadap bumi dan planet ini dan society ini itu apa, gitu. Itu secondary. Orang-orang yang paling kaya di dunia ini kebanyakan yang paling merusak lingkungan, bahkan impact ke dalam social economic-nya juga banyak impact negatifnya, gitu. Nah, maksudnya, biarpun sistem ekonominya udah berjalan seperti itu, tapi bukan berarti kita bisa melihat dari sisi yang lain. Desain itu selalu dilihat dari sisi produk juga. bukan sebagai sebuah cara untuk misalnya optimis infrastruktur, apa namanya, bikin supply chain system lebih bagus, improve customer journey experience, gimana caranya bisa benerin education system, gimana caranya bisa ngebenerin mass media, gimana caranya bisa mengerti diri kita sendiri sebagai orang. Nggak ada, semuanya tuh masih dinilai bener-bener hanya dari sisi produk. Education system itu dibikin atau didesain untuk membuat karyawan, gitu. Memproduksi karyawan, bukan inovator atau enggak orang-orang yang mempunyai visi. cara education system kita adalah mengajarkan dengan authority, teaching by authority. Harus didikte dan harus dihafal. Tujuannya adalah untuk kasih pelajaran, bukan untuk ngajarin gimana caranya untuk belajar. hasilnya adalah mental karyawan. Baik itu karyawan atau boss atau entrepreneur, tapi mentalnya karyawan. Intinya adalah kita selalu harus men-serve seseorang. Which means artinya pekerjaan atau karya kita akan hanya sejauh dari customer atau market yang kita mau serve. Terus udah gitu nggak ada other supporting role basically di dalam ini apa, di dalam industri desain. Semuanya mau jadi designer. Problemnya dengan edukasi itu juga yang saya pelajari dari teman saya Panda. Begitu lulus harus langsung dapat kerja. Yang begitu kerja yang penting harus cari duit. Gelar designer itu bukan hanya punya gelar terus begitu saya langsung jadi designer tapi menjadi seorang designer itu berpikir sebagai seorang designer. Maksudnya kita punya modal untuk bisa berpikir secara kreatif bisa solve problem bisa pikir secara kritis itu adalah modal kita dan ada banyak banget roles basically di dalam industri yang perlu diisi seperti design researcher design kritik kurator penulis atau media market analis design representative atau agent dan lain-lain segala macam. terus sudah gitu legal support and enforcement di Indonesia itu sangat lemah. Jadi istilahnya lampu merahnya ada tapi polisinya nggak ada. Jadi kalau semua yang lewatin lampu merah nggak bakal ditangkap. Tapi kalau dibilang peraturannya nggak ada peraturannya ada cuma polisinya nggak ada. Jadi orang jadi di sini apa namanya kalau di jiplak nggak ada polisinya kita nggak tahu kemana harus cari polisinya. Terus di situ nggak pernah ada contoh sukses bahwa orang itu menang korban pelagiat itu menang secara hukum dan secara financial melawan pelagiat. Di Indonesia nggak tahu saya belum pernah dengar ceritanya. Terus di situ nggak ada juga polisi di etik. Semua bebas. Siapa yang kuat dia yang menang siapa yang populer dianggap dia yang benar. Nah ini akhirnya basically jadi ada disconnection gitu ketidak sambungan antara berbagai macam komponen-komponen di dalam ekosistem di industri desain baik itu dari source of materialnya ke petaninya ke manufakturernya ke desainernya ke business ownernya ke policymaker-nya ke pemerintahnya dan lain-lain. Nah kalau misalnya kita ngomong di bagian kalau kita ngomong di bagian sektor publik atau misalnya di government sama problemnya desain itu masih dipikirnya dipikirin sebagai sebuah nilai yang materialistik bukan intangible. Jadi yang dilihat itu barangnya bukan idenya padahal ide itu sangat valuable. Ide ini maksud saya bukan konsep dan lain-lain tapi pemikiran misalnya Elon Musk dengan SpaceX-nya mereka mau pergi ke Mars itu sebuah ide maksudnya kalau ditanya sekarang emang kita bisa make money dari mana kayak kita ke Mars itu it's a long term visionary way of thinking yang nanti akan ada hasilnya kalau misalnya kita enggak menurtur atau enggak kita enggak nyiramin istilahnya ide-ide seperti itu eventually kita akan kita akan kita akan stuck di dalam kehidupan yang kita hidupin sekarang ini justru yang malah kita sekarang masalahin adalah halal versus haram gitu ya bukannya masalahnya gimana caranya mau ke luar angkasa gimana caranya kita mau bikin sistem energi yang ramah lingkungan tapi yang dimasalahin malah halal seperti itu gimana caranya mustinya kita malah mikirin gimana caranya bisa create a proper R&D system di dalam manufacturing manufacturing system gimana caranya bisa meredesign sistem hiring di pemerintahan coba nah itu bisa solve a whole lot of problem when we hire the right people in our government atau gimana caranya kita bisa meredesign sistem edukasi kita karena supply dari sumber daya manusia itu keluarnya dari sistem edukasi selama sistem edukasi itu out of date istilahnya SDM yang bakal keluar udah pasti out of date gitu gimana caranya kita bisa bikin sebuah pemikiran bahwa desain lokal itu sama value-nya valuablenya sama desain dari luar negeri pemikiran-pemikiran ini yang sangat penting ini lebih penting dibandingin produknya gitu terus udah gitu again maksudnya pemerintah juga masih berpikir mindset-nya itu semuanya itu short-term profit bukan long-term sustainability KPI dari backraft itu adalah peruasan pasar dan transaksi kalau pembangunan infrastruktur gimana misalnya kalau misalnya ngebangun kepercayaan itu gimana caranya kalau misalnya mau ngebangun nation branding itu gimana caranya kalau misalnya mau bikin brand positioning itu berapa lama waktu yang dibutuhkan gitu jadi semuanya lebih short-term tapi long-termnya nggak dipikirin dan terus udah gitu kreatif ekonomi ini dilihat sebagai business unit bukan cara berpikir gitu jadi jadi yang dilihat itu selalu hasil akhirnya oh kamu orang kreatif apa yang kamu bisa jual ke saya maksudnya barang dagangannya apa gitu padahal sebenarnya memiliki seorang kreatif di dalam sebuah organisasi misalnya dia bisa berfungsi untuk menjadi orang yang bisa mencari solusi secara kreatif untuk bisa keluar dari masalah that's an intangible trait yang dia punya basically yang dia bisa kasih di dalam organisasi atau nggak misalnya komunitasnya nah ini yang saya juga pelajarin dari teman saya panda jadi saya belajar juga selalu belajar dari teman-teman dan terus selalu belajar hal-hal yang baru tapi salah satu yang saya baru discover juga bahwa education itu difokusin ke explicit knowledge jadi explicit knowledge itu adalah pengetahuan yang bisa dijelaskan secara mudah atau secara tertulis dan bisa secara mudah tapi bukan tacit knowledge tacit knowledge ini adalah pengetahuan yang susah untuk diajarkan dalam bentuk tertulis gitu istilahnya jadi misalnya gimana caranya bersikap atau gimana caranya untuk make judgment atau gimana caranya bisa create mindset atau gimana caranya untuk bisa create creative confidence saya maksudnya saya percaya diri bahwa ide saya ini yang benar gitu itu gimana caranya itu kan nggak bisa hanya ditulis atau gimana caranya bisa menggunakan empathy kita untuk keperluan yang baik gitu edukasi kita ini benar-benar semuanya dipukul rata dinilai dengan sebuah angka yang sangat konkret dan itu automatically akan membedakan antara ada anak pintar dengan anak bodoh padahal sebenarnya knowledge-nya sendiri itu especially yang tacit knowledge nggak bisa hanya dinilai berdasarkan angka nah ini yang menimbulkan sebuah apa ini membangun nih sebuah mindset bahwa semua solusi itu bisa didapetinnya cuma dari luar bukan dari dalam kalau teman saya satu lagi Dhani Wicatsonam bilang kita ini kehilangan kemampuan untuk berpikir secara otentik untuk mencari solusi kita sendiri jadi kita harus niru solusi dari orang lain baik itu dari negara lain dan lain-lain segala macam padahal kita punya problem maksudnya kita punya problem yang spesifik konteksnya di negara atau lingkungan kita sendiri kenapa kita harus nyontek solusi yang dari luar negeri yang mungkin konteksnya atau nggak lingkungannya berbeda dengan kita mustinya kita bisa mencari solusi yang untuk bisa solve problem yang spesifik konteksnya untuk kita sendiri terus sudah gitu kita mandek di keindonesiaan ini jadi yang saya pelajarin juga dari teman saya Dhani Wicaksono Indonesia ini yang awalnya adalah sekumpulan grup-grup etnis atau kerajaan-kerajaan dengan budaya masing-masing yang suatu saat pada tahun pada tahun 1945 itu dipaksa menjadi satu negara itu kita menjadi satu negara tapi terus sudah gitu sekarang di dalam satu negara itu kan emang identitasnya macam-macam tapi terus sudah gitu gimana caranya bisa meng-identify bahwa itu adalah Indonesia apakah selalu harus ada batik-batiknya mau ukir-ukirannya jadi Indonesia kalau nggak ada ukirannya nggak jadi Indonesia orang Indonesia itu persisnya kayak gimana juga nggak bisa dipainpoint apakah saya mau dianggap saya tipikal orang Indonesia atau saya mau menjadi orang Indonesia yang modern kalau saya berpikir yang nggak kayak tipikal orang Indonesia apakah saya dicapnya tetap orang Indonesia atau nggak jadi itu juga sangat membingungkan terus begitu kita juga nggak punya role model basically orang Indonesia ini kan mentalitinya kebanyakan follower termasuk selebgram-selebgram itu basically nah ini kita meng-idolize meng-idolakan selebriti terus kita men-selebritikan politisi-politisi juga sebagai role models jadi kita nggak ada role model yang orang kreatif designer yang inovatif ilmuwan kritikus zaman sekarang ya maksudnya adanya kebanyakan semuanya either di politics atau nggak di commercial entertainment gitu gimana caranya kita bisa celebrate quality so in the end I think government ini basically nggak ngerti gimana caranya untuk bisa extract real value of creativity yang mereka bisa extract itu sebenarnya baru hanya di ujungnya doang not the whole process dan kita tahu bahwa creativity ini adalah salah satu renewable economic resources yang sangat besar justru bukan sumber daya alam atau misalnya apa namanya manufacturing dan lain-lain segala macam it's creativity so I don't know gitu maksudnya apa yang kita harus lakukan gitu ya oh sebenarnya saya tahu sorry jadi saya tahu bahwa designer sama design thinkers itu harus lebih involved di dalam pemerintahan kenapa karena menurut saya pertama satu pemerintah itu sangat tidak kreatif kedua di Indonesia ini problemnya banyak sekali tapi problemnya nggak pernah kesolve gitu jadi either mereka nggak kreatif atau mereka nggak kerja sama sekali option yang kedua kita mungkin tahu ya itu ada benarnya tapi option yang pertama ini mereka sama sekali nggak kreatif so kreatif ini basically we need somebody yang bisa punya empathy ngerti problemnya tentang apa understand human centered design bahwa solusi yang akan dipikirkan itu benar-benar bisa dipakai dan bisa diimplementasikan demi kebaikan masyarakat terus dia bisa berpikir secara out of the box so we need people yang in government untuk ngedesain policies untuk bikin kebijakan-kebijakan untuk membuat sistem untuk membuat peraturan gitu loh maksudnya jangan orang yang punya kepentingan-kepentingan pribadi apalagi konflik financial interest so karena menurut saya design itu berhubungan dengan banyak orang berhubungan dengan banyak pihak dan juga berhubungan dengan bagaimana dengan bagaimana kita itu bertindak bertingkah laku dan tingkah laku kita ini berkaitan dengan begitu banyak kehidupan orang lain juga menurut saya design itu sebenarnya bisa dilihat sebagai sebuah ekspresi dengan sebuah keinginan politik dan makanya dari itu saya kasih judul presentasi hari ini design ini as a political act untuk poster ini emang sangat terinspirasi dari Alexander Rochenko jadi saya perlu mention that nah why do you think design is a design is a political act design punya influence gimana cara kita behave interact with each other with the nature and terus akhirnya mereka juga design juga bisa membantu bikin orang gimana caranya mereka melihat nilai dari hidup terus jadi itu design ini juga is a very powerful tool untuk bisa determine mindset dari sebuah masyarakat atau bahkan dari sebuah negara kenapa produk yang dari Jepang itu dibilangnya ke Jepang-Jepangan yang sangat minimalis dan lain segala macam kenapa produk yang dari Itali itu sangat ke Itali kenapa produk dari Jerman itu sangat seperti itu punya karakter dan mindset seperti itu ini telur dan ayam maksudnya apakah nunggu pemerintahnya yang bikin mindset seperti itu dan semua produk dibikin sesuai dengan mindset itu atau mindset itu digerakkan oleh beberapa segelintir orang yang basically bisa menciptakan dan bisa bikin sebuah pergerakan sampai timbulah sebuah mindset either way desain itu punya andil di dalam gimana cara kita berpikir atau nggak kita ngebangun sebuah mindset kita dan terus mestinya desain itu juga punya andil untuk gimana caranya government atau economic institution itu mengcapitalize nilai dari desain itu kalau misalnya ada banyak orang banyak desainer di Indonesia yang udah sumpah mati nggak mau nyontek dan bikin kalau mau nyontek kalau misalnya terinspirasi dan mau meniru menirunya dengan kualitas yang lebih bagus itu eventually akan yang dicapitalize oleh pasarnya tapi kalau kita sikut dan kita sikut-sikutan demi banting-banting harga itu yang akan dicapitalize oleh pasar dan negaranya juga jadi the way we design itu really affects on how the capitalistic system itu bisa berjalan terus ke depannya oke sebentar-bentar saya minum sebentar oke jadi apa yang kita bisa lakukan untuk bisa membuat perubahan ini salah satunya nomor satu jadi kita harus bisa memisahkan antara design itu berlaku maksudnya to act dan design itu to act and to think gitu ya maksudnya berpikir gitu dan bertingkah laku dan design itu sebagai sebuah kegiatan hanya kegiatan jadi ini basic ini mungkin dengan dengan bahasa yang lebih gampang untuk mengerti itu untuk men-separate between the doers and the thinkers nah kita harus bisa ada kesadaran bahwa design itu bukan hanya to do design maksudnya saya bikin gambar kerja saya bikin rendering rendering bagus dan lain-lain it's actually more important untuk sadar bahwa there's the thinking side kita harus punya kesadaran bahwa apa yang kita design itu punya impact ke masyarakat ke orangnya penggunanya kalau kita designnya yang jelek kalau kita design sesuatu barang yang sangat low quality yang gampang rusak dan lain-lain orang yang menggunakan akan punya persepsi bahwa hidup itu seperti itu it's disposable tapi kalau misalnya kita membuat sebuah produk yang everlasting it's very elegant tapi terus udah gitu somehow dignified kayak punya harga gitu in a way dia akan dia akan terinfluence bahwa oh di dalam kehidupan itu ada nilai seperti itu nah ini yang sebenarnya conscious thinking yang kita harus miliki sebagai designer terus udah gitu nomor dua kita harus selalu men-challenge status quo jangan takut sama orang tua maksud saya maksud saya maksudnya bukan ya jangan takut malah jangan jadi sopan nggak sopan tidak maksudnya tapi kita jangan mengikuti selalu rencana dan sistem dan values atau konsep yang selalu diajarin oleh orang generasi sebelum kita dunia itu selalu berubah ke depan kita ini harus sangat relevan terhadap situasi kondisi problem dan solusi yang kita harus bisa create untuk solve this all these problems and challenges supaya kita bisa ke depannya menjadi lebih baik kita kita jangan takut untuk selalu men-challenge perceive konsep atau sistem ya dulu cara kerjanya kayak gini dulu-dulu sekarang-sekarang kita mikirnya sekarang aja jangan mikirin dulu apa yang bagus dari dulu itu kita bisa take tapi yang udah tidak relevant dan tidak efisien dan tidak efektif kita curate terus dari itu kita form dan develop untuk bisa create a new apa namanya something that is basically better not worse terus udah gitu juga jangan takut terhadap orang yang punya kuasa basically di Indonesia ini kan mentalitasnya adalah pemerintah itu kan pemerintah kerjanya cuma kasih perintah padahal yang gaji kita pakai duit pajak kita basically jadi kita gaji dia tapi dia merintah-merintah kita istilahnya dan dia minta dihormatin maksud saya sistem seperti itu udah outdated pemerintah dan masyarakatnya mestinya bisa saling bantu-bantu dan saling respect gitu jadi kita gak usah takut untuk bisa menyuarakan opini kita juga kalau kita mau ada perubahannya and then we have to be very conscious jadi dalam arti kita harus punya kesadaran yang sangat tinggi bahwa kita harus build misalnya critical thinking maksudnya kita sadar bahwa kita harus belajar untuk bisa menjadi lebih kritis bukannya tiba-tiba kayak oh saya udah kritis tiba-tiba gitu enggak gak bisa kita itu sebuah proses yang sangat panjang yang harus dipelajari baik dari lingkungan dari source of information dari pengalaman dan lain-lain segala macem ini sangat penting gitu atau to be open-minded atau misalnya gimana caranya biar kita selalu harus bisa adapt akan perubahan covid-19 ini atau pandemic ini ini sebuah kejadian yang sangat langka gitu istilahnya dan ini memaksa kita untuk berubah maksudnya dan perubahan ini akan menentukan apakah nanti society ini bisa strive dalam arti bisa hidup dan bisa subur berkembang atau akan kalah dengan seleksi alam gitu maksudnya nah ini ini sebuah skill dan sebuah kesadaran yang kita harus miliki sebagai designer and then ini tadi basically jadi kayak saya waktu itu saya ambil saya ambil tesisnya pas ambil master saya berusaha untuk mencari tahu gimana caranya menciptakan sebuah bahasa desain baru yaitu yang modern dan modern kontemporary dan Indonesia dan selama saya berkarya saya sering dikritik juga bahwa ini apa Indonesia nya ini terlalu modern ini terlalu kebarat-baratan ini terlalu apa namanya tidak tidak ada kesan nusantaranya kurang dan lain segala macem dan terus saya selalu berpikir aduh gimana caranya ya biar itu bisa tetap ada dan terus suatu saat saya juga bertanya kepada diri saya apakah kita punya tanggung jawab budaya untuk selalu mengikat secara dekat keindonesiaan kita ini apakah kita boleh melepaskannya itu apakah kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang lain di Indonesia apakah itu bisa dicap Indonesia atau enggak menurut saya nggak usah pusing biarin aja lah kita bangun bangun ini bangun pagi itu udah masih Indonesia selama kamu bangun masih dalam Indonesia you're basically Indonesian kecuali kamu boleh dan punya pasport lain ya tapi maksud saya pasport kita Indonesia KTP saya dari Jakarta kurang Indonesia nya apa sebaiknya kita nggak usah pusing terperangkap dengan mindset Indonesia yang kita kenal tapi kita lebih fokus untuk memberikan image Indonesia apa nih yang kita mau portray ke masyarakat dan ke masa depan itu bisa menjadi Indonesia yang baru dan mindset seperti itu bisa di share bukan hanya di Indonesia maksudnya kalau kita peduli terhadap lingkungan kita sayang binatang kita tidak mau apa kita mau meninggalkan budaya yang disposable atau single use itu bisa menjadi budaya Indonesia yang nanti 50 atau 20 tahun ke depan orang Indonesia akan dikenal seperti itu seperti layaknya kenapa orang Jerman dikenal selalu on time nah Indonesia ini mau dikenalnya seperti apa kita nggak usah kita jangan mikirin dari dulu Indonesia kayak gini nggak Indonesia yang sekarang aja nah ini juga salah satu problem gitu ya jadi gimana caranya kita mengartikulasikan nilai-nilai desain anak generasi jaman sekarang untuk bisa menjelaskan sebuah desain atau sebuah sesuatu yang visualnya sangat bagus itu kata-kata yang dipakai itu hanya parah lucu pecah keren sama hacep which is basically kebalikannya dari pecah saya juga baru tahu menurut saya ini adalah sebuah degradasi dari kebudayaan berbahasa kita dan menurut saya apakah ini yang mau kita bawa ke depan untuk bisa mengartikulate atau bisa menjelaskan nilai-nilai kebudayaan atau nilai-nilai artistik dari desain di Indonesia semoga enggak ya maksudnya jadi mungkin kita mustinya ada kamus bahasa kamus bahasa desain Indonesia mungkin yang bisa menjelaskan cerminan budaya baru di Indonesia yang dibikin jadi kata-kata dan bisa digunakan menjadi ke banyak orang supaya suatu saat kita bisa berubah budayanya sesuai dengan kata-kata itu jadi misalnya kayak di Jepang ada namanya kaizen yang artinya besok harus lebih baik daripada hari ini kalau kita adanya mau gimana lagi mas maksudnya apakah selalu harus seperti itu kenapa gak kita bisa menciptakan arti-arti atau kata-kata yang baru desain yang bijak desain yang istilahnya itu tahu dia tidak akan merugikan lingkungan tidak akan merugikan si penggunanya juga desainnya itu jujur dan original dalam arti tidak contek-mencontek desainnya tidak mau seakan-akan menjadi lebih daripada semestinya atau gak misalnya idealis tapi realistik apakah disini selalu hanya idealis doang kalau idealis itu artinya ngawang-ngawang dan lain-lain segala macam kan gak seperti itu kan ada banyak kata-kata lain baru selain dari unduh dan unggah menurut saya ini kita harus lakukan dan terus desain ini again it should be more about ideas daripada things jadi ide-ide itu dan pemikiran-pemikiran itu yang sebenarnya sangat penting dan desain-desain ini yang gimana caranya bisa fulfill juga higher psychological needs bukan hanya sebagai sebuah objek tapi gimana caranya desain atau barang yang didesain baik itu barang baik itu ruangan baik itu bangunan bisa bikin kita menjadi orang yang lebih baik orang yang bisa menjadi malah lebih bertanggung jawab orang yang bisa lebih sensitif terhadap apa yang penting dan yang gak penting itu dia gak pentingin gitu maksudnya gimana caranya gitu maksudnya ini ini this is something yang we should focus our efforts more on and then salah satu poin yang terakhir ini juga desain itu mustinya juga bisa dibikin untuk fulfill basically fulfill itu dalam arti fulfillment jadi bukan hanya untuk serve other people saya mau saya berkarya selama 14 tahun ini kadang-kadang produk dari semua produk yang saya desain gak semuanya juga selalu laku dan saya gak expect seperti itu tapi kenapa saya tetap lakukan karena menurut saya ini penting untuk dilakukan supaya ada perubahan dan ada kemajuan di dalam nilai estetik nilai desain budaya juga dalam arti kayak ada pemikiran seperti ini yang terjadi dan menurut saya selama saya bisa melakukan itu dan saya gak rugi bandar istilahnya I'm okay I'm happy saya content dan itu menurut saya penting jadi bukan berarti saya harus ngejar selalu opportunity di pasar terus begitu banting-banting harga bikin barang yang lebih murah dan dari situ saya bisa happy I don't think so menurut saya ada banyak orang khususnya yang kreatif di sini yang sudah teracuni oleh budaya consumerism mungkin lewat social media juga yang akhirnya kita secara tidak sadar ke drive ke arah situ bukan hanya meng-create sesuatu yang dengan kecintaan kita sendiri dan biasanya dari situ kita akan mulai mengkorbankan yang namanya quality integritas demi pasar atau tidak demi komersial sukses terus sudah gitu ini penting juga bahwa sekarang dengan dengan adanya social media dan flow of information yang sudah tidak bisa dikontrol ini sangat penting untuk gimana caranya kita bisa mengkurasi dan mempromosikan mindset atau culture yang baru dan yang penting saya nggak tahu tapi kebanyakan kalau misalnya ibu-ibu di dalam whatsapp group apapun juga langsung di-share tanpa di-filter ya maksudnya bapak-bapak juga mungkin dan adik-adik dan kakak-kakak dan semua-semualah maksudnya tapi anyways maksudnya there's a lot of over-sharing of information yang basically itu akan membuat secara tidak langsung dan langsung akan meng-influence budaya kita nah ini yang kita harus sangat sadar gimana caranya kita bisa curate ideas-ideas dan information yang nggak penting itu semuanya nggak usah di-share atau bahkan nggak usah dibahas dan yang penting-penting yang perlu dibahas itu justru yang diangkat gitu supaya 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 secara tidak langsung mindset dari masyarakat secara umum itu bisa diarahkan menjadi ke hal-hal yang lebih penting itu menurut saya adalah sebuah responsibility sosial ya maksudnya social responsibility kita sebagai citizen kita gunanya di dalam satu masyarakat itu apa ya salah satunya ini untuk jangan cuma bikin kacau doang gitu ya nah ini jadi gimana caranya kita value design kalau misalnya di yang saya pernah tahu ya satu-satunya mata uang yang ada designernya mukanya di dalam itu adalah 10 Swiss francs itu ada mukanya Le Corbusier basically di dalam situ nah ini pas saya waktu itu pertama kali ke Swiss terus udah gitu saya notice saya simpen saya taruh di dalam di di kamar saya gitu maksudnya menurut saya kayak wow ini hebat banget satu negara mengakui seorang arkitek yang kontemporer bukan yang laku di pasaran istilahnya dan terus udah gitu mukanya ditaruh di dalam di dalam mata uangnya nah maksudnya mata uang kita gak tahu ada banyak banget diisi oleh sejarah apa pahlawan-pahlawan sejarah yang biasanya tuh ada banyak di buku sejarah tapi di buku sejarah kita ada banyak kejadian-kejadian sejarah atau banyak pahlawan-pahlawan yang sebenarnya benar-benar-benar pahlawan tapi gak pernah ditulis di buku sejarah kita juga saya to be honest juga udah gak tahu tentang sejarah kita dan mana yang benar mana yang gak benar saya tahu apa yang saya pelajarin di sekolah itu gak benar tapi menurut saya ini selalu menjadi sebuah pertanyaan bahwa kita melihat value di dalam negara ini seperti gimana mungkin ya mungkin mungkin kita bisa bikin nih misalnya ada 1 juta rupiah terus udah gitu mukanya Fredrik Silaban seorang seorang arsitek yang modernis dan dia juga orang yang netral dalam arti dia mendesain istiqlal tapi dia juga bukan beragama Islam dan menurut saya ini sebuah role model yang mungkin sebenarnya mungkin patutlah ditaruh di dalam mata uang kita dan kebetulan karena Indonesia selalu inflasi jadi ya mungkin eventually 1 juta rupiah sebentar lagi dari satu lembar akan terjadi untuk 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 menutup menurut saya ujung-ujungnya apapun yang kita desain itu sebenarnya ada political impact baik itu membuat orang bisa menjadi berpikir baik itu membuat orang bisa berubah tingkah lakunya baik itu bisa mengajarkan orang untuk bisa menilai lingkungannya dengan cara yang berbeda I think desain should be a political solution desain itu bukan hanya dekorasi atau misalnya estetik gitu demi hanya untuk membuat sesuatu menjadi cantik tapi ini adalah sebuah proses dan cara berpikir untuk gimana caranya bisa mencari sebuah solusi apapun itu bentuknya demi kebaikan untuk sementara Indonesia dan kedepannya untuk semua orang di dalam dunia ini so so basically dari gif-gif yang tadi saya bikin sebuah akses untuk semua yang nonton disini bisa download terus dari itu kalian bisa menggunakan gif-gif ini demi kepentingan untuk berekspresi secara kreatif apakah kalian mau menggunakan gif ini atau tidak itu adalah pilihan kalian sendiri kalau misalnya kalian support untuk perubahan dan change if you wanna download and you wanna spread apa namanya disawareness please do tapi kalau misalnya kalian gak mau ngapa-ngapain artinya kalian support status quo tapi intinya pilihannya ada di tangan kalian masing-masing sekian dan terima kasih baik terima kasih mas Alvin ini sangat menarik ya dan saya sebenarnya mau meralat tadi pengantar dari saya jadi ini tidak hanya bicara tentang apa industri furniture atau interior tapi memang ini lebih luas lagi ya cakupannya jadi disini saya coba ambil beberapa poin kesimpulan dari mas Alvin bahwa ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam dunia desain ya jadi tidak hanya dari produk dari interior ataupun dari EADK bahkan mungkin ini sebenarnya membicarakan semua bidang gitu dan yang pertama adalah adanya ketakutan untuk berinovasi itu itu poin yang menurut saya sangat penting dan itu bisa didiskusikan sekarang kenapa bisa terjadi hal seperti itu padahal sebenarnya banyak sekali peluang atau sumber daya yang kita miliki tapi ternyata masih sedikit sekali yang sanggup untuk berinovasi kemudian bagaimana adanya tentang general mindset pemahaman tentang sukses itu hanya dinilai sebatas nilai komersial saja tidak dinilai pada makna yang lebih dalam lagi value yang lebih dalam lagi dan kemudian ada juga permasalahan yang ditemukan dari sistem edukasi kita bahwa ternyata hal tersebut bisa mempengaruhi bagaimana lulusan-lulusan itu bisa mengambil keputusan setelah lulus apakah harus langsung kerja jadi pegawai dan pada akhirnya membatasi proses berpikir mereka membatasi proses kreatif mereka dan sebagainya nah kemudian juga ada permasalahan dari komponen-komponen yang lain baik itu dari kebijakan pemerintah misalkan kemudian dari material dan kemudian desain juga sering dilihat hanya sebatas pada permukaannya saja jadi bukan pada value-nya padahal kita bisa mengembangkan sebuah desain itu tidak hanya pada short term tapi secara long term juga jadi mindset berpikir untuk masa depan itu sangat penting di sini kemudian hal yang penting lainnya juga tadi bagaimana kreatif ekonomi kreatif di Indonesia itu hanya dilihat sebagai unit bisnis saja nah ini juga salah satu permasalahan yang memang sangat dirasakan sebenarnya baik itu di dunia profesional ataupun para akademisi yang memandang program-program kreatif bahwa ternyata hanya diutamakan sebagai nilai-nilai bisnis bukan lagi mindset untuk kreativitas nah dari situ disimpulkan juga oleh mas Alvin bahwa kita juga bisa kehilangan kemampuan secara otentik bagaimana kita pada akhirnya banyak yang meniru kemudian padahal problemnya itu berbeda dengan negara lain gitu ya oke jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang tadi diangkat oleh mas Alvin kemudian juga tadi menyentuh permasalahan ketika pandemik ini bahwa desainer juga harus bisa beradaptasi beradaptasi menghadapi masalah dalam sektor industri masing-masing tidak hanya dari furniture tapi juga semuanya arsitek kemudian dari produk dan sebagainya nah mungkin sekarang kita coba masuk ke sesi pertanyaan dulu ya Mas Alvin jadi disini ada pertanyaan pertama dari Prananda tadi disebutkan juga ya di kutipan nah ini Prananda bertanya bagaimana menumbuhkan desain thinker di Indonesia apakah seharusnya semua desainer menjadi desainer thinker juga silahkan Mas Alvin dijawab menurut saya apa semua desainer emang mustinya tetap mengadopsi desain thinkingnya dalam arti apakah dia apakah dia nanti akan fokus lebih ke doing atau executing daripada thinking itu menurut saya pilihan dia masing-masing gitu ya tapi menurut saya di dalam sistem edukasi ini harus sangat penting untuk bisa punya awareness di sisi desain thinking karena apapun yang kita execute kalau kita nggak punya enough awareness and critical thinking atau istilahnya self-critical terhadap apa yang kita mau execute karena kita nggak sadar bahwa kalau kita melakukan ini sebenarnya kita akan memberikan impact yang negatif ke masyarakat atau ke alam dan lingkungan dan lain-lain itu nanti bisa jadi fatal gitu khususnya menurut saya kalau di Indonesia harus lebih banyak design thinkernya karena sekarang yang kita tahu semua designer adalah doer dan karena karena pandemik ini seluruh ekonomi atau industri kontrak mengecil ini saatnya untuk benar-benar berpikir dan ini saatnya untuk benar-benar berpikir secara kreatif untuk supaya begitu ekonominya nanti udah bisa berjalan kita akan berjalan dengan cara yang jauh lebih efisien lebih efektif dan lebih ramah lingkungan lagi jangan orang-orang jangan kembali ke normal ke zaman sebelumnya yang basically sangat mencemari dan tidak efektif dan lain-lain segala macam baik terima kasih selanjutnya ada pertanyaan dari Radit dalam kondisi serba kacau seperti yang tadi disampaikan menurut Alvin bagaimana kemudian seorang mahasiswa atau calon designer di masa depan harus bersikap hostnya tolong di-unmute jadi gimana mahasiswa ini harus bersikap dalam kondisi tadi serba kacau ada banyak masalah yang sangat kompleks tadi disampaikan memang sebelumnya saya harus memberikan turut berduka cita saya kepada teman-teman yang baru mau lulus tahun ini tahun ini akan menjadi tahun yang sangat sulit bagi kalian semua ini adalah realitanya dan yang bikin sulit lagi adalah bahwa sistem edukasi yang kemarin diajarkan pun juga banyak yang tidak 100% relevan dengan kondisi yang sekarang khususnya terjadi setelah pandemik ini menurut saya langkah yang sangat tepat yang harus dilakukan adalah belajar untuk adapt dalam arti kita harus upgrade skills kita upgrade skills kita ini belajar untuk gimana caranya bisa lebih adapt bisa adapt terhadap perubahan gimana caranya kita bisa mengerti perubahan-perubahan apa yang akan terjadi terus udah gitu skill-skill yang kita perlukan salah satunya yang saya bisa share adalah untuk ke depannya desainer ini akan dituntut menjadi lebih multi-skill jadi gak bisa hanya fokus menjadi punya satu skill ini skill ya bukan berarti bisnis atau jabatan tapi skill kalau misalnya kita kreatif atau kita bisa jago untuk memvisualisasi itu harus ditandemin dengan misalnya kita sangat sensitif terhadap perubahan di pasar atau kita bisa mengerti apa namanya pergerakan market demand di sektor yang maksudnya kita fokusin gitu atau gak misalnya kita harus lebih punya empathy untuk gimana caranya create yield yang lebih tinggi yield itu dalam arti effort yang kita keluarin itu memiliki hasil yang maksimum dalam arti ide yang kita keluarin bisa lebih tepat sasaran produk yang kita produksi ini lebih tepat ke pasarnya atau gak ke konsumernya dan lain-lain tapi banyak sekali menurut saya yang harus dipelajarin untuk kita bisa adapt karena ujung-ujungnya untuk mahasiswa yang baru lulus ujung-ujungnya orang yang mau hire itu akan melihat value apa yang kalian bisa offer kalau misalnya di suatu kondisi di mana hiring itu adalah hal salah satunya hal terakhir yang mau dilakukan value yang akan di offer itu harus lebih tinggi daripada standar sebelumnya karena kalau misalnya enggak akan menjadi sulit untuk company-company atau perusahaan-perusahaan untuk menginvest uangnya dan effortnya dan tenaganya untuk hire that type of person selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ziman perihal industri desain Indonesia yang terlihat miris ini di mana masyarakat juga pemerintah kurang mengapresiasi desain yang baik saya pikir dikarenakan produk-produk desain kita yang terkategori baik terlalu segmented desain hanya dilihat sebagai mainan atau kebutuhan masyarakat kelas menengah ke atas tetapi tidak turut memiliki dampak tangible kepada masyarakat luas lainnya sehingga tidak timbul kesadaran masif akan urgensi desain sebagai alat dan cara berpikir pengoptimal kehidupan bagaimana menurut mas Alvin tentang hal tersebut dari belasan tahun pengalaman berkecimpung di industri ini ya begitu silahkan mas Alvin hos mohon di unmute lagi ini sudah maaf mas Alvin sorry ya ini menurut saya emang ada disconnectedness ini disconnection di dalam berbagai macam layer industri di negara ini karena tidak ada connection antara pemerintah dengan misalnya pemerintah daerah dengan sistem edukasi dengan sistem R&D pusat atau misalnya sistem inovasi dan lain-lain segala macam departemen inovasi misalnya desain ini berjalan dengan sendiri-sendirinya padahal menurut saya banyak banget yang perlu didesain secara bukan secara masif ya secara massal gitu ya di dalam seluruh kalangan masyarakat khususnya hanya dari signage jalan tol atau jalan-jalan itu itu it's very poorly desain gitu nah kenapa itu nggak apa namanya nggak bisa dibuat itu pasti karena terputusnya koneksi antara orang di pemerintahan yang ngerjain signage dengan desainer yang berkualitas intinya itu sih kenapa apa namanya desain airport kita banyak yang nggak bagus gitu maksudnya atau kenapa public seating itu nggak ada gitu atau misalnya tong sampah itu masih dibikin dari fabric glass gitu maksudnya kenapa seperti itu itu kan cuma masalah talent tidak terhubung dengan apa namanya orang yang istilahnya membutuhkan nah ini yang menurut saya tugasnya itu sangat besar dan sayang sekali institusi pemerintah yang mustinya bisa menghubungkan itu menurut saya selama ini belum melaksanakan pekerjaannya secara baik jadi akhirnya desain itu seakan-akan bisa dilakukan oleh atau bisa dibikin kegiatannya seakan-akan oleh orang yang mampu atau orang yang punya modal untuk invest di dalam idenya dibikin dan dipasarkan dan tentunya pasti nggak semua orang yang punya ide itu juga punya duit gitu istilahnya nah ini yang menurut saya problem utama problem utama di Indonesia maksudnya kalau misalnya kita bisa mulai menghubungkan dari satu department dengan department berikutnya antara sisi profesional dengan education dengan public sector dengan regulation dengan policy secara fair dan profesional pasti impactnya akan bisa masif dalam arti itu ke semua layer of masyarakat cuma saya nggak tahu gitu maksudnya saya nggak tahu gimana maksudnya what's the next step dan siapa yang mau melakukan step itu saya nggak tahu siapa sayang sekali baik kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini dari Firliani di poin awal mas Alvin menyebutkan salah satu masalah di Indonesia adalah idolizing celebrity and politicians as role models dari statement ini saya menangkap bahwa ada urgensi role model yang lebih baik terutama di bidang desain di Indonesia baik untuk masyarakat awam atau desainer muda menurut Mas Alvin orang atau sosok seperti apa yang tepat untuk dijadikan role model dan bagaimana agar suara orang ini bisa lebih didengar dibandingkan selebgram-selebgram yang sekarang lebih terlihat muncul dan berisik di media ya pertanyaan yang bagus jadi emang problemnya sistem informasi ini didemokratisasikan nah kalau misalnya di dalam satu society usernya itu semuanya level of education cukup tinggi nah itu mereka akan mengkurasi apa yang akan disebar di publik tapi kalau misalnya panggung informasi ini dikuasai oleh netizen-netizen yang 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 pedas gitu ya dan asem gitu istilahnya ya mereka yang akan menguasai panggung gitu ini sulit sekali karena apa tidak ada kuratornya dan ini sistem informasi yang didesain untuk bisa dipakai secara publik walaupun punya banyak banget kepentingan komersial which is mana yang punya duit dia bisa spend lebih banyak ads dan terus akhirnya bisa lebih dapatin lebih banyak reach dalam arti sebenarnya nggak benar-benar demokrasi banget gitu nggak demokratif banget solusi jangka panjangnya adalah kita ganti sistem edukasi bikin orang keluar dari edukasi itu punya sense of bijaksana sense of wisdom yang cukup punya emotional maturity yang baik supaya dia nggak terlalu anxious dan kerjaannya cuma mencemohkan orang-orang lain dan nyebar-nyebarin berita-berita yang nggak penting terus udah gitu berkompetisi untuk gimana caranya bisa menjadi lebih baik maksudnya lebih bertanggung jawab lebih bijaksana lebih sopan dan santun lebih peduli terhadap lingkungan dan impact jangka panjang itu jangka panjangnya jangka pendeknya menurut saya disabotasa aja semua ini nih apa namanya social media terus udah gitu baru semua kembali memulai berpikir gitu karena menurut saya sekarang yang punya duit bisa hire agency which means which are maksudnya orang-orang politisian itu semua social media udah dihandle oleh professional agency gimana caranya kita yang punya budget cuma 15 ribu per bulan buat instagram ad mau lebih kedengeran sama sebuah politikus yang udah bisa nge-spend 15 juta sebulan untuk ads gitu maksudnya akan sulit akan sulit tapi yang pasti yang gak penting-penting jangan di-share itu udah akan membantu setidaknya dan mulai berpikir secara kritis kalau misalnya kalau misalnya ada seseorang yang bilang yang gak bener ya dibilang aja ini gak bener ya setuju ya jadi memang media itu jadi masalah utama sekarang ya masalah fin untuk era ya era sekarang ini bahwa memang kurang bijak sebenarnya digunakannya kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari Vivian ini dia dari TU Del saya kenal Pak Alvin dengan karya-karya furniture-nya sepertinya sudah terbranding seperti itu apakah Pak Alvin akan shifting ke more political project biar bisa lebih didengar dibandingkan selebgram ya yang sekarang lebih terlihat oh gak salah udah sudah sampai seperti itu aja apakah Pak Alvin akan shifting ke more political project ini salah saya gak punya saya gak punya political interest dalam arti itu maksudnya untuk untuk menjadi populer dan lain segala macem saya waktu itu pertama kali saya membuat furniture-furniture saya satu hal yang saya pikir adalah kenapa furniture dari Indonesia itu selalu modelnya kayak gitu terus kenapa gak bisa sesuatu yang berbeda dan kenapa harus dicapnya selalu murah meriah gitu kenapa gak bisa bukannya mahal ya tapi maksudnya kenapa gak bisa jadi lebih bernilai jadi saya mau melawan status quo dalam arti yang umumnya bisa dicap seperti itu dan terus saya gak peduli apakah ini akan laku atau tidak di pasaran tujuan utama saya adalah untuk memberikan kesadaran ini sebuah kehidupan gitu untuk to give this awareness to existence supaya ini pernah ada orang mau merespon itu dengan caranya masing-masing itu terserah tapi this is an awareness yang I think it's important untuk exist karena kalau misalnya ada sebuah awareness untuk hadir di dalam sebuah panggung misalnya desain atau seni atau budaya dan lain-lain segala macam dan orang itu akan melihat itu akan bisa men-trigger sudut pandang nah sudut pandang ini yang nanti bisa di-develop terus untuk bisa bergulir ke depannya saya hanya mau men-trigger itu waktu itu nah ini ini yang menurut saya saya lakukan dan saya akan terus lakukan di luar dari situ saya menemukan begitu banyak masalah kenapa masyarakat mindsetnya seperti ini kenapa manufacturer mindsetnya seperti ini kenapa pemerintah ngomongnya gini tapi tingkah lakunya seperti begitu dan lain-lain yang menurut saya akhirnya oh actually there's a bigger problem dan saya sih dengan senang hati mau mengkontribusi gimana caranya untuk bisa kasih solusi nah itu bentuknya persisnya seperti apa menurut saya nggak begitu masalah apakah dalam bentuk karya apakah dalam bentuk sebuah presentasi apakah dalam bentuk tanya jawab apakah bentuknya sebuah interior atau apa segala macam menurut saya itu secondary tapi mindset saya adalah there's a lot of problems di sini dan saya mau berusaha untuk bisa solve itu kalau misalnya saya bisa bantu untuk apa namanya kasih pandangan dan pandangan ini bisa diserap oleh orang lain untuk dia bisa melakukan hal yang sama atau dengan orang yang sama lebih baik lagi oke baik kita lanjut dari ini pertanyaan dari Aida V banyak dari poin-poin yang disampaikan memberikan nilai-nilai baru tidak hanya bagi hal layak umum tapi terutama juga bagi mahasiswa yang sudah menjalani edukasi desain tertentu mungkin seperti meruntuhkan dalam tanda kutip meruntuhkan beberapa hal yang sudah dipelajari untuk memulai dari revisi sistem edukasi mungkin tidak bisa instan sehingga apakah design as political act bisa mengisi peran edukasi yang sudah terlewatkan tersebut kira-kira bagaimana caranya terima kasih saya sejujurnya agak kurang mengerti maksud dari pertanyaannya apa ya maksudnya mungkin bagaimana bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di sistem edukasi kita tadi mungkin tidak secara instan tapi kira-kira tahapan apa sih yang perlu kita lakukan dulu pertama misalkan dari hal yang paling basic dulu misalkan apa poinnya oke mungkin saya bisa jawab seperti ini maksudnya bagian dari atau maksud dari presentasi yang tadi saya coba sampaikan adalah saya mau coba untuk menyebarluaskan awareness kesadaran kesadaran bahwa oke ada banyak flaw di dalam education system di Indonesia ada banyak hal yang perlu direvisi gitu di bagaimana cara kita belajar dan lain-lain segala macam yang saya mau coba lakukan adalah oke ada hal-hal seperti ini yang perlu diganti nah kesadaran itu yang saya bisa coba kasih gitu ya khususnya hari ini setelah sadar step-step berikutnya itu saya ajak teman-teman semua disini maksudnya untuk mencari jalannya masing-masing jalannya itu nanti mau gimana caranya menurut saya gak begitu masalah saya hanya coba kasih kesadaran gitu dan semoga dari kesadaran itu bisa ada tumbuh sense of curiosity ingin tahu dan terus sudah gitu semoga nilai-nilai dari kreatif thinking itu bisa dipakai untuk menciptakan jalan keluar kita masing-masing jadi kalau misalnya sekarang udah mau tenggelam gitu saya coba pengen kasih tau eh guys kita semuanya udah tenggelam nih jadi kayak yaudah ada yang mau berenang ada yang mau lempar tali ada yang mau telepon telepon temennya yang punya saya gak tahu deh kehilangan ini kehilangan luluconannya tapi intinya intinya apa namanya banyak orang yang gak sadar bahwa this is the real situation yang kita ada disini dan yang saya telah lihat dengan mata dan kuping saya sendiri selama 14 tahun ini kondisinya tuh sebenarnya agak makin parah jadi sebaiknya saya bisa sebarluaskan bantu menyebarkan kesadaran ini supaya kita semua pada sadar supaya kita bisa bergerak masing-masing gitu atau bersama-sama tapi saya gak bisa kasih tau step by step apa yang harus dilakukan itu bisa tanya ke teman-teman tanya ke internet tanya ke orang yang menurut kalian mampu untuk bisa memberikan jawaban itu atau gak mungkin bisa tanya ke dosen-dosen kalian juga gitu mungkin saya mau ngasih pendapat juga karena kebetulan saya juga dari akademisi memang itu tidak mudah sih saya setuju dengan mas Alvin jadi itu pasti tidak mudah jadi kita perlu apa yang melakukannya ya tentu dari diri kita sendiri ya Aida V jadi entah itu sebagai mahasiswa kita lebih kritis misalkan dalam mempertanyakan hal-hal yang kita terima yang kita pelajari itu paling utama yang bisa dilakukan gitu atau kita bisa lebih berinovasi dalam mendesain lebih peka dalam melihat situasi dalam melihat lingkungan jadi mulai dari hal-hal yang memang memang dari lingkungan kita sendiri gitu dari sekitar kita baru kita bisa ya itu tadi memberikan kesadaran misalkan kepada yang lain dan sebagainya jadi memang itu tidak bisa kita lakukan sendiri pasti harus dengan ya segala apa segala komponen ya segala pihak gitu baik pertanyaan selanjutnya ya kalau saya boleh tanggepin sedikit maksudnya emang kesadaran ini perlu disebarin ke berbagai lini di masyarakat baik dari pelakunya sampai ke regulator dan kalau kesadaran ini semuanya bisa diterima oleh semua pihak-pihak itu dan pihak regulator bisa bekerjasama dengan praktisi dengan manufacturer dengan retailer dengan infrastruktur dan itu baru nanti benar-benar bisa bergerak gitu karena kalau misalnya edukasi sistemnya berubah tapi pasar sumber daya manusia yang menyerap sumber daya manusianya itu tidak berubah nanti akan ada redundancy atau nggak ada bottleneck nah ini yang makanya perubahan zaman itu selalu kayak dipirit-pirit gitu perubahan dari mobil dengan mesin combustion combustion atau gasoline ke listrik itu banyak banget komponen-komponen lain yang harus dirubah juga nah ini makanya menurut saya emang perlu lebih sering ada diskusi terbuka seperti ini supaya kita semua tahu kondisi realnya seperti apa plus kita bisa secara dewasa ya maksudnya bertukar pikiran berbagi sudut pandang saling kritik-mengkritik dan memberi masukan dan opini untuk bisa mencari solusi jangan hanya di-keep ke diri kita sendiri atau nggak diomongin ke belakang orang terus sudah gitu akhirnya malah menciptakan banyak musuh-musuh di dalam gitu menurut saya itu sangat tidak kondusif gitu kalau misalnya kita mau mikir untuk mencari solusi ke depannya ya baik terima kasih Mas Alvin ini pertanyaan selanjutnya dari Wanodia untuk melakukan perubahan tentunya desainer harus memiliki power adakah cara lain selain menjadi government bagaimana kita membangun power tersebut dengan keadaan desain yang seperti sekarang utamanya tata kota yang meliputi lingkungan yang besar dari manakah kita harus memulai perubahan tersebut bagian esensial manakah yang harus diubah dahulu mengingat kondisi sekarang yang kebanyakan tidak sesuai saya selalu saya selalu percaya bahwa perubahan itu harus datang dari kita sendiri dan perubahan itu perubahan itu kita bisa lakukan di dalam bagaimana kita bertingkah laku dan terus dari itu bisa di bukan di influence bisa di share ke lingkungan-lingkungan yang menurut kita itu penting untuk bisa men-support baik itu teman-teman sesama profesional atau misalnya di dalam organisasi atau institusi yang sama emang tidak ada shortcut untuk bisa melakukan perubahan secara masif kecuali tiba-tiba masnya nih saudaraan sama presiden maksudnya tapi kalau misalnya tidak perubahan itu harus emang dilakukan dari 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 sendiri gitu ya dan setelah itu kalau kita benar-benar mau berpikir untuk bisa melakukan perubahan lebih secara strategis kita harus bisa memetakan posisi-posisi mana yang punya kekuatan yang bisa mempengaruhi tapi bukan hanya demi personal conflict of interest gitu supaya perubahan ini benar-benar bisa terjadi secara holistik bukan hanya dibikin untuk mencapai sebuah short term goal habis itu balik lagi seperti semula menurut saya ini maksudnya ini pertanyaan yang sangat dalam gitu ya karena tergantung persisnya kondisi dan posisi dan konteks di mana orang ini berada dan terus begitu apa persisnya seberapa banyak perubahan yang mau dilakukan dan seberapa cepat dan seberapa urgent itu yang harus dilaksanakan gitu ya maksudnya ada banyak faktor-faktor yang perlu dipikirkan gitu tapi tapi yang selama ini saya coba lakukan adalah saya berusaha belajar dari orang-orang yang menurut saya punya nilai moral dan profesional yang baik saya serap dan saya bertukar pikiran dan pandangan dengan teman-teman yang sebaya dan terus selama-lama kita bisa membentuk sebuah pandangan more or less oke kita semua ini emang memaju walaupun caranya berbeda-beda dan kita accept menerima perbedaan-perbedaan itu bukan yang memaksakan tapi kita punya conscious kesadaran yang sama bahwa oke hal ini baik untuk dilakukan hal ini tidak baik untuk dilakukan kita akan sepakat untuk kasih tau orang kalau ini tidak baik kita harus kasih tau ini tidak baik kalau ini baik ini baik dan terus sudah gitu kita kita melakukan perubahannya tuh dengan memberikan contoh menurut saya itu mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan baik ini ada pertanyaan dari Merina sebenarnya masih nyambungnya dengan pertanyaan sebelumnya dan jawaban dari Mas Alvin tapi mungkin mau ditambahkan apa tujuan dari desainer berpolitik khususnya di Indonesia apakah untuk mendapatkan reputasi tertentu atau untuk tujuan lainnya jadi tadi sebenarnya sudah dijawab oleh Mas Alvin tapi kalau ada tambahan silahkan Mas Alvin kalau saya sih sebenarnya hanya mau perubahan sih sebenarnya itu dan menurut saya perubahan ini tuh udah overdue maksudnya udah lama harus dibikin dan saya udah harapkan baik dari zaman adanya Backcraft sampai berubah lagi jadi Paracraft dan saya gak tau nanti ke depannya jadi apa lagi gitu ya tapi ada banyak insan kreatif orang yang punya potensi yang bisa bukan hanya mendatangkan divisa negara tapi juga bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan cara yang lebih baik daripada sebelumnya yang tidak di-nurture dan tidak di-foster dan yang akhirnya tidak bisa berkembang dan terus sudah gitu yang benar-benar berkembang itu selalu sistem bisnis yang sudah lama mengakar dan mereka juga memberikan begitu banyak impact yang negatif baik itu dari lingkungan polusi dan segala macam begitu juga dari cara berpikir pemikiran-pemikiran mereka yang menurut saya ini harus diganti kalau misalnya enggak kita udah bisa lihat betapa rusaknya negara kita ini dan kerusakan ini berjalan dengan kecepatan yang sangat tinggi kalau ini enggak diganti dirubah atau di-stop generasi anak kita atau begitu kita udah lebih berumur pun saya yakin pasti kita akan merasakan impact-nya nanti baik selanjutnya dari Cynthia dari pengalaman Mas Alvin bagaimana cara mendesain produk atau melakukan desain thinking yang tanggap kelas atau kelas conscious karena walau dampak desain sangat politis dan mengakar tidak semua orang memiliki akses mendesain atau bahkan kesadaran untuk memahami desain itu sendiri sehingga desain sulit menjadi politis terima kasih sebelumnya silahkan Mas Afid menurut saya ini menjadi bagian dari kenapa desain desain thinking atau human centric desain itu menjadi sebuah proses yang sangat penting ini dimana maksudnya kita sebagai designer menggunakan empathy kita untuk benar-benar bisa mengerti target user kita yang kalau saya nggak salah tanggap tanggap kelas ini maksudnya kelas di dalam social strata ya artinya mungkin jadi maksudnya jadi si designer ini harus benar-benar mengerti bagaimana apa solusi yang dia kasih baik itu dalam bentuk produk atau misalnya environment atau misalnya landscape atau architecture dan lain-lain itu akan punya benar-benar dampak secara moral atau misalnya secara social atau environmental terhadap sebuah kelas yang mau ditanggap mau ditargetin menurut saya ini emang ada banyak kekurangan dari sisi empathy karena kita sebenarnya kalau saya bisa lihat banyak banget desain yang sangat pur dalam arti itu tidak benar-benar dipikirin nggak well thought yang bikin usernya bisa bertingkah laku tidak lebih baik daripada sebelumnya nah menurut saya ini semuanya kesalahan dari si desainer ini mungkin tidak benar-benar menggunakan empathy-nya dia untuk mengerti bagaimana seorang manusia itu bisa behave dan ini juga kembali ke pertanyaan posisi desainer di dalam masyarakat itu dimana apakah kita menjadi seorang pemberi jasa doang apakah kita tukang dekor yang bikin cantik atau kita orang yang kreatif dan bijaksana untuk bisa berpikir mencari solusi yang terbaik untuk problem yang spesifik posisi ini nggak pernah dijelasin jadi kita tinggal tergantung pasar which means kebanyakan desainer di Indonesia ini semuanya disetir oleh pasar padahal sebenarnya desainer ini punya fungsi yang jauh lebih dalam dan jauh lebih penting yaitu untuk berpikir secara menggunakan empasinya untuk benar-benar bisa mengerti manusia dan terus menggunakan kreatif thinkingnya kreatif dan critical thinkingnya untuk gimana caranya mencari solusi secara kreatif secara kreatif itu artinya dia bisa mencari solusinya dengan caranya dia sendiri bukan mencontek-contek dan hanya comot sini comot sana terus di-apply untuk bisa bikin situasinya menjadi situasi dan kondisi ini menjadi lebih baik posisi ini perlu ditentukan supaya kita semua sadar dan terus dari sistem edukasi pun mereka tahu dan punya tanggung jawab bahwa orang yang kita akan produce dalam arti educate ini mereka mempunyai posisi yang jelas di dalam society ini misalnya pengacara posisinya adalah mustinya untuk membela orang yang benar misalnya di dalam hukum tapi sering disalahgunakan gitu nah desainer posisinya harus diperjelas juga menurut saya supaya supaya benar-benar kita tahu role kita persisnya seperti apa dan begitu kita tahu role kita persisnya seperti apa kita semua akan bisa kerja jauh lebih fokus tidak mencari ketenaran mencari popularity mencari glamour mencari ini mencari itu tapi terus dia tidak mencari problem dan kita dari situ bisa baru menilai mana designer yang baik dan mana designer yang kurang baik pertanyaan selanjutnya dari Arthur saya tertarik pada poin designer harus berani dan mengusahakan untuk memiliki autentisitas dengan pemikirannya sendiri namun dalam prakteknya designer seringkali terjebak sistem dalam industri maupun lingkungan kira-kira menurut mas Alvin gimana ya designer yang masih bekerja dalam suatu perusahaan bisa memiliki autentisitas tersebut apakah harus menjadi seorang entrepreneur agar bisa berbicara sesuai pemikiran kita sendiri dulu pertama kali saya baru mulai kerja saya kerja di satu pabrik pabrik ini lagi mau nge-develop brandnya dia sendiri selama saya bekerja di sana saya selalu mengutarakan ide-ide yang baru oh coba kita bikin ini coba kita bikin ini pabrik itu selalu menjawab udahlah jangan deh nanti laku gak nanti bisa kejualan gak terus akhirnya mereka punya mindset udahlah gak bisa bikin yang lama-lama gak bisa bikin yang baru-baru yang lama itu juga masih laku nah ini membuat saya akhirnya oh ide-ide saya tidak bisa diterima tapi bukan hanya masalah ego ya dalam arti itu tapi saya merasa kayak oh ternyata company ini tidak mau berpikir secara progresif gitu nah saya mencari perusahaan lain maksud saya kita gak usah takut kita jangan bodoh ya maksud saya kalau emang kita benar-benar membutuhkan uang dan harus punya saving dan lain-lain segala macam itu harus dikalkulasi secara tepat tapi kita selalu punya pilihan untuk mau menjalani hidup yang seperti apa baik itu kalian masih di dalam kuliah atau misalnya kalian ada di dalam perusahaan kalian di dalam organization atau institution atau apa segala macam you always have the choice it's only a matter of you wanna take the risk atau enggak jadi menurut saya jangan takut tapi kalau sama seperti sama seperti orang suka bilang kalau misalnya saya bikin produk-produk yang idealis dan nanti gak jualan mereka selalu takut takut-takutin saya nanti gak bisa jualan banyak what is the worst thing that could happen to me gitu loh misalnya ya salah satunya bangkrut tapi apakah bangkrut itu sama dengan mati berdarah-darah beneran terus udah gitu sesek nafas dan lain-lain kan enggak kalau misalnya kita kreatif kalau satu sisi kita bangkrut ya kita akan mencari cari cara lain gimana caranya untuk tetap bisa idealis dan bisa survive yang saya gak terima di sini tuh either harus komersial atau gak idealis gak ada yang di tengah-tengah menurut saya ini ada banyak gray area yang justru kita itu tantangannya kita untuk bisa mendiscover kita sebagai desainer kan problem solver nah ini kan tadi yang nanya Arthur ya yang tadi yang nanya dia punya masalah seperti itu now that is your challenge how do you solve it so you have to come up with a solution gimana caranya gitu oke ini pertanyaan terakhir mas Alvin dari Ziman tadi juga sudah bertanya tapi ada pertanyaan kedua dari Sultan Ziman saya sangat setuju dari statement Mas Alvin bahwa kita jangan mandat di image keindonesiaan kita dan seharusnya kita yang merancang sendiri bagaimana image Indonesia dilihat pertanyaan saya apakah Mas Alvin sudah dapat melihat image Indonesia yang baru tersebut seperti apa yang saya coba lakukan di dalam karya-karya saya itu adalah satu kita tidak harus selalu mencontek dalam arti kita tetap bisa bikin yang Indonesia tapi modern jadi menggunakan material lokal menggunakan karifan lokal tapi visualnya bisa sesuatu yang baru jadi kita bisa tetap Indonesia tapi maju ke depan gitu dan punya kepercaya dirian untuk melakukan itu kita gak merasa kalau saya melakukan ini kelihatannya kurang keren deh kelihatannya saya harus agak-agak Scandinavian atau gak saya harus temboknya agak tadawa-adoan dikit deh biar lebih keren saya berusaha untuk tidak membangun mindset seperti itu kita coba membangun apa yang kita lakukan dengan menggunakan material lokal dan karifan lokal itu dan kita bisa punya that creative confidence bahwa ini sama bagusnya dengan nilai-nilai yang lain terus begitu kedua saya mau berusaha membangun juga bahwa kita harus sangat conscious atau sadar menggunakan material jadi di Indonesia banyak banget material yang bagus dan kita gak harus selalu import dari tempat-tempat lain untuk biar kelihatannya lebih mewah dan lebih mahal dan lain-lain apa namanya menurut saya nih kesadaran terhadap menggunakan material alami tapi yang berkualitas itu yang mustinya menjadi bagian dari cerminan Indonesia yang baru ini Indonesia itu selalu dikenal dengan kayu-kayu solid yang bagus dan lain-lain semua segala macem yang semuanya diimport ke luar negeri dimana pasar dalam negeri itu selalu dapet KW-nya bahkan bukan KW super-nya tapi KW minus-nya istilahnya dan terus begitu akhirnya kita jadi punya cap barang yang dibikin disini itu second grade nah menurut saya ini harus dirubah ya mungkin harus rela dengan membuat sebuah produk ini jadi secara harga jadi lebih mahal atau lebih premium daripada harga yang di pasaran tapi again itu hanya sebuah challenge gimana caranya kita bisa menjustify bahwa produk ini dengan harga ini punya nilai seperti ini nah ini menurut saya hal-hal nilai-nilai yang saya mau coba komunikasi ya dan terus udah gitu apa namanya dan again mindset bahwa kita tuh bisa sama bagusnya dengan negara-negara lain itu menurut saya sangat penting kita kan selalu ini ya suffer yang kalau menurut saya itu post-colonial syndrome jadi kolonialismenya udah lewat tapi kita masih merasa menjadi minoritas gitu loh maksudnya kalau ngeliat orang dari luar negeri kita langsung menganggap mereka superior padahal menurut saya it's basically only a mindset a way of thinking begitu kita bisa overcome that dan kita bisa bangga bahwa barang kita sama bagusnya sama barang orang lain the way kalian bekarya dan bekerja itu akan berbeda nah itu ya salah satu seperti itulah maksudnya kalau di dalam karyanya ya maksudnya saya mau coba cermin baik itu semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua dan ini memang waktunya sudah sudah sampai ke ujung ini ya ujung acara dan mungkin saya sampaikan penutupnya dulu nanti kalau memang masih ada apa pertanyaan lagi mungkin lain kali kita bisa bahas lagi ya mas Alvin mungkin dalam apa webinar-webinar selanjutnya terima kasih juga atas diskusi dari teman-teman semua ini diskusinya sangat menarik dan juga ini pemikiran yang sangat penting dari mas Alvin ini menjadi PR besar kita semua ya bagi desainer para akademisi ataupun apa pihak-pihak yang di pemerintahan juga bahwa kita perlu merubah sudut pandang kita kita juga perlu mengubah sudut pandang orang lain agar dapat memberikan manfaat dalam cakupan yang lebih nyata lebih luas dan bagaimana sih kita bisa mengangkat nilai-nilai desain Indonesia gitu melalui kesadaran-kesadaran kita sebagai desainer baik mungkin kita tutup dulu dialog desain kali ini kita masih ada agenda di dua minggu ke depan lagi dalam acara dialog desain yang lain dan itu nanti bisa dicek dipantau melalui IG desain ethno kemudian jangan lupa juga teman-teman untuk tetap mengikuti webinar-webinar yang lain dan design showcase kemudian ada visiting studio designer di acara Mayantara hingga tanggal 17 Agustus baik terima kasih semuanya kepada Mas Alvin juga terima kasih banyak atas waktunya sampai bertemu lagi oke terima kasih selamat menikmati